Intro Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkurban di hari raya Idolata 1443 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menjalin kerjasama dengan grep dan benih baik. Intro Kita Basnas RI menyambut baik hari ini kita berkolaborasi dengan benih baik.com dan grep. Ini merupakan tambahan squad kita ya, menjadi supporting di dalam konsolidasi korban secara nasional. Karena terserang dari 33 triliun potensi korban, ekonomi korban, hari ini kita sudah menghitung bahwa sirkulasinya itu sekitar 33 triliun. Dalam satu sesi, nah ini benih baik.com dan grep menjadi bagian penting dari mengkonsolidasi itu. Dan juga dua entitas ini, dua lembaga ini bersama Basnas tentunya akan juga memperkuat pemberdayaan peternak yang hari ini kita berdayakan. Jadi semakin banyak nanti beri baik dan grep melakukan kolaborasi, akan semakin banyak peternak di tingkat grassroot, di tingkat desa-desa itu yang kita berdayakan. Jadi bukan hanya dagingnya yang bisa kita distribusikan ke seluruh penjuru negeri, sampai kepada 3T itu terluar, terdepan, itu bisa kita jangkau. Tetapi juga peternak-peternak bisa kita berdayakan. Sebenarnya gini, kalau perkaian tangan Basnas kan seperti yang kita semua tahu bahwa reputasinya memang sudah sangat lama dan selama ini kan juga sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Apalagi sebagai badan amal yang berdasarkan nasional, tentu menjadi sebuah kehormatan untuk menikmati baik, menikmati baik bekerja sama dengan Basnas. Satu karena kami sudah melihat praktek korsi yang begitu luar biasa, jadi tentu apapun dengan Basnas kita akan selalu dorong, meneramakan, demikian. Ya sebetulnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ritsky juga, kalau dari sisi kira memang menggedebarkan inovasi ya Pak. Jadi kerjasama kita dengan Basnas dan Benih Baik ini memang salah satu inovasi kita untuk mendorong perubahan secara online dengan itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini memang kita menunjukkan komitmen dan ini memang kerjasama dengan Basnas dan Benih Baik juga sudah cukup lama berjalan. Dengan bukan hanya perubahan saja, sebelumnya sudah ada yang sangat menyerahkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian harapannya ke depan mungkin ini akan jadi langkah awal yang baik gitu ya, untuk nanti bisa memberikan dampak yang besar setelah post-pandemik untuk merekonomian dan juga untuk merekonomian syariah secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Kolaborasi antara Basnas, Grab, dan Benih Baik diharapkan mampu melayani para pekorban untuk menunaikan ibadahnya dengan mudah sekaligus mendorong peningkatan ekonomi syariah di tanah air. Terima kasih telah menonton!